Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat youtubeku semua Jumpa lagi dengan saya youtube channel Oke, sahabat youtube semua Youtube terlalu singkat kali ini Saya akan mencoba berbagi kepada sahabat youtube semua Sesuai judul yaitu Cara mengatasi tombol power yang rusak Dan kita kadang suka bingung kalau tombol kita rusak ini Gimana cara menghidupkan hp kita Nah, kita cari kali ini Saya akan mencoba berbagi kepada sahabat semua Semoga bernampat Dan ikuti langkah-langkahnya sampai selesai Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ke tutorialnya Di hp tangan saya ini ada sebuah hp Kebetulan hp ini tombolnya rusak ya Dan kebetulan ini bingung Gimana cara menghidupkannya atau cara menghidupkan hp ini Dan saya akan berikan agar hati atau cara untuk menghidupkannya di hp ini Pertama-tama yang kita butuhkan adalah Sebuah charger ya Atau chassan Kita membutuhkan sebuah chassan Bukan, saya akan tunjukkan Oke, kita membutuhkan sebuah charger atau chassan ini Oke, pertama-tama kita harus colokin dulu Ke chassannya Ini ya, terminalnya Kita colok seperti ini Oke Kemudian Lalu kita Colokin ke Baterai ini ya Ke hp ini Cargernya Oke, kita colokin Kemudian langkah selanjutnya Kita tunggu Sampai Tanda baterai ini Menghilang dengan sendirinya Oke Kita tunggu Sampai yang hilang Tanda pengisian ini Jadi Jangan sampai Pokoknya Kita tunggu aja Sampai yang hilang Tanda pengisian Ininya Baterai ini Oke, kita tunggu Beberapa detik Sampai yang hilang Oke Sambil menunggu Tanda ini menghilang Jangan lupa Salam semua Tekan tombol subscribe Untuk yang belum subscribe Dan untuk yang sudah subscribe Saya ucapin terima kasih Oke, ini Tanda logo pengisiannya Sudah menghilang Sekarang Langkah yang selanjutnya Kita harus buka Si tutupnya ini ya Tutup belakang hp ini Oke Sebentar Ini sudah terbuka Selanjutnya Sahabatnya semua Copot Belakang selanjutnya itu Dengan mencopot Baterai ini Lalu memasangkannya lagi Dengan cepat ya Oke Perhatikan Jadi Saya akan mencopot Baterai ini Dan memasangkan lagi Dengan cepat Dan apa yang terjadi Otomatis Dengan cara seperti ini HP kita Akan menyala lagi Tanpa kita harus Menyentuh Tombol on in Karena tombol forward ini Sudah dalam keadaan rusak Oke Saya akan cabut Seperti ini Oke Kita lihat Dan saya akan Memasangkan lagi Dengan cepat Dan kita lihat Apa yang terjadi Kita balik Nah Ini otomatis Si HP kita Akan Menyala Dengan serenya Tanpa kita harus Menekat tombol ini Kita lihat Prosesnya Ini Baterai Ini HP Ini langsung Menyalakan Jadi Itulah Solusi Untuk Mengatasi Tombol Forward Yang rusak Di HP Samsung Atau di HP Yang lainnya juga Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi